Intro Sherini dicekal ke Perancis namanya diduga dikaitkan dengan video Helmy Yahya bisa sampai di penjara Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama Sherini diduga tiba-tiba ramai dikaitkan dengan video Helmy Yahya yang membahas salah satu negara di Eropa yaitu Perancis Sherini memang tak secara langsung memiliki masalah dengan Helmy Yahya Namun pembahasan mengenai negara Perancis diduga turut menyindir sosok penyanyi asal Sukabumi itu Helmy Yahya saat itu bicara mengenai Perancis dan salah satu regulasi yang ada di sana Itulah pangkal nama Sherini diduga turut tersebut Dalam sebuah podcast Helmy Yahya bicara mengenai adanya regulasi di Perancis terkait barang palsu atau KW Dan jangan pernah bawa barang-barang palsu ke Perancis Ucapnya Dia juga menjelaskan mengenai hal itu mengapa dilerang membawa barang palsu ke Perancis Kalau sekali kita ketahuan bawa barang palsu KW ke Perancis Kita akan kena denda ya Berapa puluh ribu euro gitu bahkan bisa sampai di penjara Ungkap Helmy Yahya Helmy mengatakan bahwa banyak kontrol yang mengawasi pemakaian barang palsu di Perancis Presenter senior itu sebelumnya mengatakan kalau membeli produk Louis Vuitton di Perancis memang lebih murah namun terbatas Anda beli LV di sana memang lebih murah sekitar 30% tapi Anda banyak duit enggak bisa borong Karena satu paspor cuma dibatasi dua produk LV imbuhnya Unggahan video ini yang membuat netizen menyindir sosok dari Sherini Jobamin suruh budek ke France Ujar Zafira wallpaper yang menautkan salah satu akun gosip lainnya Oh pantas mbak KW sekarang enggak pernah ke Paris Dulu ke Paris masih bisa minjem ke temen-temennya yang udah pada unfollow Sindir netizen Fix LV-nya cuma bisa dibawa keliling Indonesia Sahut netizen yang lain Sherini memang sempat ramai rumor mengenai tas branded namun KW alias palsu Bahkan dituding Sherini selama ini kerap meminjam dengan rekan sosialitanya yang sudah putus komunikasi seperti Mina Kaginda Sherini unggah story berada perpisahan hingga doa kesulitan bertanda cerai Hidup rumah tangga Sherini dan Reini berasaan tim-timnya menjadi sorotan publik Terkini kabarnya selalu kejahatnya datang bergerai makin sankar berimu Setelah Sherini mulai jarang memajang foto mesra dengan sang suami Isu peretakaan pembatan Sherini dengan Reini Barat sebetulnya telah lama berhubung Dalam satu pelicunya lantaran keduanya Uri Kermiai Ngomohan sejak menikah tiga tahun lalu Sempat meredah kabar bahwa Sherini dan Reini Barat bakal bergerai kembali menjuat dan pantar berengar Lantaran pelantun tau yang memilih aku tersebut mulai jarang memajang foto mesra dengan Reino Barat Dugaan itu menguat terutama seorang teman yang menyaksikan konser musik band Gun & Ross di Singapura Dimana dalam instastory Sherini memajang sejumlah poster motivasi hingga ucapan bernada perpisahan Siusan tulisnya Dalam momen sebelumnya Sherini bahkan membagikan sebuah doa ketika mengalami kesulitan di instastorynya Sherini sendiri bukan kali ini kerja diterpah itu mirip Sebelum dirembuskan isu cerai, perempuan kelahiran Sukabungi ini pernah diterpah itu tak perawan hingga merebus pajar orang Netizen ungkap wajah asli Sherini dibanding-bandingkan dengan unit syarak yang mulus Sherini kembali menjadi salutan publik secara negatif Bahkan tidak tanggung-tanggung publik membagikan Sherini dengan artis yunisara Hal itu terjadi ketika seorang haters membongkar dibanding wajah Sherini yang kini menjadi brand ambassador skincare bernama Warganya tersebut memuduhi wajah Sherini saat mempromoskan skincare tersebut bukanlah asli Lain kan sudah banyak dipoles demikian yang ramai dia Akun instagram Echony Leverday Dalam akun instagram yang sering menyerot Sherini itu tampak satu inches tanpa editan Muka begini setelah pakai why not ya Demikian admin akun itu menuliskan caption Terlihat foto yang diunggah Sherini terlihat cantik memakai hijab berwarna putih senedah dengan baju atasannya Wajah Sherini makin sempurna setelah sang yang manisnya menyakit maksudannya saat itu ketika menghadap depan kamera Terlihat jelas Sherini memasang kontak lens ada andalanya yang berwarna coklat terang Wajah Sherini juga terlihat menggunakan rehasan tipis seperti biasanya untuk menggambarkan cantik natural Akan tetapi netizen melakukan beda foto dengan melisik lebih dalam dari jarak yang dekat Disebutkan jika wajah asli Sherini ternyata tidak semulus dalam unggahan yang sering pajang di media sosial Dikatakan si admin netizen juga ini jika diperhatikan dari jarak dekat wajah asli Sherini sangatlah berbeda jauh Netizen menyebutkan ada temuan beberapa garis keriput pada garis wajahnya Kemudian disebut-sebut terdapat beberapa peruntusan di pipi hingga bolong-bolong di bawah kantung mata Jadi keliput ada bopeng di bawah mata peruntusan duh oga'ah kata akun tersebut memberikan keterangan Rupanya unggahan foto akun tersebut di admini netizen lain terbukti dari banyaknya tanda suka dari 370 orang Dari sana netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Mayoritas netizen merasakan ada keanehan pada kehidupan Sherini setelah menikah bersama dengan Reino Barat Komala lebih cerimu di syarat dan waktu jadi BA Sherini kaya banyak curhat tentang undek-undeknya Daripada promonya Senyumnya juga gak sumeringah kaya yang waktu awal nikah pas belum nikah Kelihatan ceria sekarang udah wajah banyak beban pikiran Apalagi waktu bubek witah di postingan Pak beliau dicium di keming tidak terlihat bagai bahagia sama sekali Mukanya kaya menendam amarah dan kecewa tapi gatau juga karena aku ngarap Ujar netizen Barat Step Barat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton